Kalau prioritization kan, kita bandingin impact sama e-fold ya. Bagaimana menghasilkan impact segeri mungkin, e-fold-nya selendah mungkin. Nah, itu nyambang sama lazy. Ekuasinya kan, impact dibagi e-fold. Semakin besar e-fold-nya, semakin gede impact-nya, semakin bagus. Nah, dengan being lazy itu kita ngurangin yang kebagiin tadi. E-fold-nya dikurungin, tapi impact-nya tetap sama. Centernya apa? Centernya. Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat moding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Nah, sumber kita yang satu ini menghabiskan sebagian edukasinya di Singapura, yaitu di NTU dan juga NUS, dan kemudian sempat bekerja di Singapura juga, dan kemudian pulang ke Indonesia, dan bergabung ke salah satu startup sebagai CTO, dan akhirnya sekarang bergabung ke startup lagi yang lebih gede, Ruangguru, sebagai Head of Engineering. Mari kita langsung saja ngobrol dengan Pak Levi, Fikri Aulia, atau biasa yang dipanggil Levi. Halo Levi. Halo. Gimana sekarang di Ruangguru masih WFH? Masih, udah satu tahun ya? Udah satu tahun. Nah, kita akan mulai bercerita tentang gimana awalnya Levi tertarik dan belajar moding. Ceritanya unik sih, nggak sengaja ya waktu itu. Waktu SD sih. Waktu SD, ibu saya ikut khusus Microsoft Office ya. Work sama Excel gitu kan. Terus iseng-seng cobain soal Excel-nya gitu. Namanya selalu tuh mulai belajar pemula. Mungkin yang simple-simple ya. Kayak IP Lookup. Nah, dari situ terasa, oh, serius juga nih komputer. Waktu itu bikin apa ya? Oh, bikin ini. Bikin aplikasi buat belanjaan. Jadi kan belanja itu ada barcode-nya kan? Terus ada item code-nya lah. Terus ada harganya berapa. Nah, tiap bulan ada belanjaan gitu. Saya masukin ke Excel. Jadi di bulan berikutnya, kalau mau tahu harganya atau nama item-nya, cukup isi barcode-nya. Cukup isi code-nya lah. Nah, itu kan VLOOKUP simple ya. Dari situ, mulai tertarik pakai Microsoft Access. Kan kurang puas-kurang puas ya pakai Excel. Oh, nggak bisa bikin form nih. Kalau bikin form, gimana? Dari cari-cari buku, adanya akses. Nah, itu waktu itu bikin kamus. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Cuma karena nggak ada background programming formal ya. Jadi, waktu itu ada konyolnya. Harusnya kan bisa looping ya. Kayak A sampai Z itu bisa looping gitu. Cuma karena nggak tahu, jadi bikin if-else 25 kali gitu. Belum capital letter. Masih kurang puas juga. Pakai Microsoft Access. Coba pakai Visual Basic Form Application. Mulai bikin di Excel. Bikin form-form gitu. Mulai belajar VB. Habis itu... Tapi emang agak tricky. Waktu itu kan nggak punya internet ya. Kayak sekarang kan gampang Googling. Waktu itu nyari dokumentasi juga susah. Kayak MSDN. Itu kan ada bukunya kan sebenarnya. Dictionary-nya. Nah, saya nggak punya. Dari internet juga nggak bisa. Jadi kalau mau cari tahu sesuatu, ya agak susah ya. Beli dari buku. Dan di buku itu juga cuma snippet- snippet khusus. Akhirnya beli buku di toko buku. Waktu itu mungkin anak SMP ya. Jadi memang suka yang iseng-iseng. Mulai coba-coba bikin keyloger, bikin virus gitu. Nah, itu ada bukunya. Buku keyloger bikin virus. Coba-coba pakai Visual Basic sih. Coba-coba seneng. Virusnya itu ya paling cuma sesimpel bisa ngerekin mouse gitu ya. Bentuk huruf L gitu. Gereka sendiri. Waktu itu seneng banget. Akhirnya makin minat waktu SMA. Ikut OSN, OSN komputer. Pakai Pascal ya. Terus mulai belajar lebih dalam soal algoritma. Alhamdulillah dapat perunggu. Kemudian ya setelah itu mulai mantap sih. Kayaknya seru nih komputer science buat ke depannya. Jadi ya mulai kuliah ke NTU. Kebetulan di Singapura tesnya lebih spesifik ya. Jadi kalau untuk komputer science cuma butuh matematika. Fisika sama bahasa Inggris. Jadi nggak. Nggak perlu kayak biologi, kimia itu kan susah ya. Akhirnya masuk ke sana. Waktu itu suka pakai .NET. Sistap, ISP.NET, ADO.NET gitu ya. Sampai tahun ketiga mulai dikenalin temen. Diajakin part-time pakai Ruby on Rails. Jadi mencoba-coba bikin sistem gudang waktu itu. Dan kerasa, oh kayaknya simple banget ya. Beautiful banget gitu. Ternyata bisa cepet banget bikin sesuatu. Akhirnya ya waktu itu. Waktu sebelum kenal Ruby on Rails tuh. Saya orang Microsoft banget gitu ya. Jadi ya kalau bukan produknya Microsoft. Kayaknya nggak keren gitu. Tapi setelah kenal Ruby on Rails. Mulai eksplor banyak hal. Python. Javascript. Nyobain Jango. Ya lama-lama mulai banyak bahasa pemegaman yang disukai gitu ya. Mungkin kalau lebih itu. Jadi dari ketidak sengajaan. Sampai benar-benar serius. Nah ini menarik sekali ceritanya. Jadi awalnya mulai dari ofis sederhana. Terus nggak puas. Cari buku. Ketemu buku keylogger virus dan lain-lain. Itu pakai visual basic kan ya. Tadi ya. Iya visual basic. Oke visual basic. Terus tertarik lagi akhirnya. Masuk ke SMA tadi ya. Baru ke Pascal. Jadi yang visual dulu. Abis itu ke Pascal. Itu sempat ada mengalami itu nggak sih. Problem gitu. Karena sebelumnya kan visual kan. Kayak IDE kan drag and drop gitu ya. Abis itu Pascal kan kayak. Balik lagi ke masa sebelum drag and drop itu kan. Begitu juga pas kuliah kan. Pas kuliah kan udah. Udah nyaman dengan .NET dan segala environment yang dimanjakan gitu kan. Terus abis itu ketemu Ruby on Rails yang harus terminal gitu kan. Bukan pakai editor yang biasa. Bukan IDE dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan juga. Iya sempat kalsiusok ya waktu itu. VB.N kan suruh ya bikin VB ya. Paling nggak. Bikin aplikasi yang visual kelihatan gitu. Pascal. Kayak masih dos gitu kan. Terus juga gunanya apa ya. Belajar kompetitif gaming. Kayaknya nggak gitu useful. Makanya waktu itu emang kayak. Ya agak setengah-setengah gitu ya belajarnya. Cuma emang akhirnya seru juga sih. Karena bisa ya kayak belajar deklusif gitu. Seru banget. Dynamical Gaming. Ya akhirnya suka juga. Walaupun secara bahasa agak kurang sulit ya. Kenapa agak pascal gitu. Karena sebelumnya udah lebih enak gitu ya. Hmm. Kalau kasusnya Ruby. Itu juga kalsiusok ya. Karena Visual Studio itu kan one of the best IDE gitu. Ruby ID-nya apa gitu kan. Autocomplitnya nggak ada gitu. Iya. Tapi lama-lama suka. Dan sekarang pun most of the time ada di film juga sih. Hmm. Malah ke editor lagi balik lagi ya. Ke tradisional lagi ya. Suka yang simpel. Mungkin ini kali ya. Apa namanya. Kalau dulu awal-awal baru belajar kan kita harus mempelajari API dan metod-metodnya kan. Begitu udah hafal mungkin editornya udah nggak terlalu perlu lagi kali ya. Apa IDE-nya gitu ya. Iya. Secara bahasa juga akan simpel ya. Hmm. Secara bahasa lebih simpel. Mungkin bisa dilanjut ceritanya. Abis kuliah. Bachelor degree. Terus ambil master juga. Kemudian setelah lulus. Ngapain? Eh. Ya mindsetnya kerja ya. Belum. Waktu itu belum booming startup. Kalaupun ada masih. Ya masih kecil-kecil ya. Walaupun sekarang udah jadi unicorn startup itu. Waktu itu di IBM. Kenapa IBM? Memang karena cari yang gede gitu nomornya. Timnya IBM waktu itu. IBM tuh kan kayak company gede tapi di dalamnya banyak startup-startup kecil gitu. Waktu itu megang ATM. Mungkin banyak-banyak nggak tahu. ATM itu OS-nya tuh Windows sebenernya. Kalau lagi nggak hanya kelihatan tuh ada Windows-nya. Hmm. Blue screen gitu ya. Hmm. Codingnya juga pakai Java. Lumayan megang hardware juga. Jadi literally pernah buka ATM. Ambil uang dari dalam. Terus tahu bagaimana ngeluarin uang gitu ya. Masukkan pinpad. Lumayan seru. 3 tahun disitu. Tapi karena itu kan stand-alone ya. Pengen nyoba sesuatu yang lebih gede. Dan kebetulan lagi ada lowongan waktu itu di Indonesia. Di job.com. Diajakin balik Indonesia. Dan kebetulan juga anak pertama mau lahiran. Jadi kayak yaudah deh. Sekalian balik Indonesia gitu. Akhirnya join. Kaget juga. Karena membernya cuma 2 orang. Saya sama satu lagi. Dan itu cuma back-end. Oh. Developernya cuma 2 pada saat itu ya. Pada saat join. Cuma 2. Cuma 1 ya. 1 ya. Sama Levy jadi 2 gitu ya. Itu pakai Ruby on Rails. Oke. Dan memang udah ada code base-nya sebelumnya. Lumayan bagus. Jadi bisa belajar juga dari situ. Dan menarik karena startup kecil. Banyak banget yang bisa di-explore gitu ya. Mulai dari back-end waktu itu Ruby on Rails. Terus kemudian React. Waktu itu nyoba-nyobain. Itu sebelum cool React-nya. Belum banyak yang tahu pakai React. Kita nyobain. Agak capek juga ya. Soalnya belajarnya susah waktu itu ya. Belajar JavaScript. Ya 6 aja juga masih bingung. Webpack sama. Dulu bukan cuma webpack ya. Masih ada yang lain. Ada Gulp dan lain-lain itu harus manual semuanya ya. Gulp. Ya masih nyari-nyari. Belum tahu yang jelas yang benar apa. Terus. Tapi akhirnya bisa. Bisa export juga ke back-end. Kubernetes. AWS. GCP itu bisa otak-otak. Sebelumnya disitu. Jadi selama 4 tahun di Jack. Bisa export banyak hal. Bisa belajar banyak lah disitu. End-to-end. Sampai ke product. Sampai ke team data juga. Setelah 4 tahun. Jadi saya motivasi kerja itu biasanya buat belajar. Alasan balik ke Indonesia juga sebenarnya. Pengen belajar. Anggap aja kayak S2 tambahan gitu ya. Gimana mau mulai startup. Begitu pula ketika sudah 4 tahun di Jack. Kayaknya pengen belajar lagi gitu. Dimana ya tempat belajar yang paling cocel. Nyoba-nyoba-nyoba. Ada beberapa yang dapat waktu itu. Cuma melihat dari team size-nya. Dari opportunity untuk belajar sama explore. Itu kelihatannya di ruang guru paling enak gitu. Sekarang di ruang guru. Head of Engineering. Ya menarik karena. Karena memang team size-nya belum besar ya. Terus proyeknya banyak. Dan bisa belajar end-to-end. Di sini. Walaupun sehari-hari nggak coding ya. Tapi masih bisa diskusi dengan itu. Bisa dari mobile. From end. Backend. Sampai ke infra. Tinggal colek aja siapa yang mau di Jack. Nanti bisa belajar. Berarti sehari-hari udah porsi codingnya sedikit kali ya. Atau tidak coding sama sekali sekarang. Nggak coding kalau di kantor ya. Nggak coding ya. Berarti manage people aja. Atau gimana? Ada 2, 3, 3 role kurang lebih ya. Kayak. Pertama project management. Terus product management. Sama semi. Kayak Arsintech juga. Jadi diskusi technical. Tapi high level. Red code masih. Much review. Nge-review itu. Atau kalau diskusi ya. Masih red code juga. Kalau coding sih. Coding personal ya. Kayak di luar kanan-kanan. Biasanya pagi-pagi. Lagi surah Ars. Sekarang juga competitive programming. Lanjutan dari ketika SMA dulu. Seru aja bisa bikin otak panas gitu ya. Itu pagi-pagi biasanya masih coding Ars. Dan supaya nggak kaku juga ya. Kan mungkin sebagai manager. Udah lama nggak coding. Nanti kagu juga. Pengennya tetap. Biar nggak rasti gitu ya. Biar nggak rasti. Eh, manager Ars gitu ya. Oke. Menarik ya. Sampai saat ini. Yang sudah berkarir cukup lama gitu ya. Sebagai seorang levy. Ada momen yang. Atau kontribusi yang membanggakan nggak. Sebagai engineer? Hmm. Paling bangga sih. Ketika. Bisa nge-gurau people ya. Terutama di company sebelumnya kan. Juga. Apa ya. Kita lebih banyak nge-trend people ya kan. Bukan-bukan kayak Unicorn yang bisa hire. Or seniors. Dari manapun gitu. Jadi. Memang kita belajar bersama. Dulu mindsetnya. Saya juga masih belajar. Terus. Sama-sama belajar. Terus. Pastinya kan ada yang lulus juga ya. Nah. Ketika lulus. Dan mereka bisa masuk ke company yang bagus gitu. Rasanya senang sih. Hmm. Dan. Lumayan banyak yang masuk ke Unicorn. Kalau nggak. Masuriti ya. Nah. Mungkin bisa diceritakan sedikit lagi. Di hijab itu dari dua orang. Berdua gitu. Terus begitu levy pindah itu. Jadi. Udah berapa. Besar. Ininya. Tim engineeringnya. Kalau nggak salah. Sampai belasan ya. Engineering sama data. Sama produk. Waktu itu. Ada strategi khusus nggak. Gimana cara. Kompetisi dengan. Unicorn. Unicorn. Untuk mengambil. Talenta-talenta yang bagus. Kita ngejual learning ya. Sama. Ya. Learning pertama. Terus juga. Soal interviewnya. Sengaja dibikin susah. Terutama buat intern. Jadi agak. Agak anomali gitu. Karena sebenarnya. Ini bahkan lebih susah daripada unicorn. Buat masuk. Sebenarnya pengen cari yang best talent. Dan. Mereka yang memang. Inisiatif pengen kering belajar. Jadi. Yang kita tawarkan memang. Soalnya susah. Tapi ketika join. Disini. Nanti. Kerjaannya juga nggak. Bukan yang. Kayak simple-simple. Walaupun. Untuk level internship ya. Jadi memang. Kayak. Intern saat itu. Memang bikin sistem yang cukup kompleks ya. Dan. Ada mungkin satu. Yang dia belum. Ada pengalaman DevOps sama sekali. Terus. Dikasih proyek. Buat bikin Kubernetes. Optimization. Itu jadi tuh. Dua minggu. Dari belajar sampai. Implementasi. Karena memang hariannya bagus. Seleksinya ketat. Dan. Orang-orang yang bagus-bagus. Biasanya akan datang sendiri sih. Akan tertarik. Oh ternyata. Cool disana. Ternyata bisa belajar. Belajar banyak hal. Mungkin disitu. Teh tok. Mungkin ya agak. Beberapa teftok. Dari situ juga. Kenal beberapa orang. Jadi. Memang. Ada strategi khusus. Yang membuat. Gimana caranya. Supaya lolosnya itu. Sulit gitu ya. Iya. Soalnya agak susah sih. Oke. Lucu juga ya. Ininya ya. Di luar apa. Out of the box gitu ya. Biasanya. Supaya banyak. Supaya banyak poolnya. Tapi ini poolnya diperkecil. Tapi. Milihnya jadi lebih mudah ya. Yang. Yang lolos-lolos itu. Jadi. Bisa dibilang. Udah hampir bisa di hire semua gitu ya. Kalau ada yang lolos. Iya. Lebih suka dikit timnya. Tapi. Lebih bagus. Oke. Jadi. Quality over quantity ya. Kalau. Sebaliknya ada gak. Sesuatu yang memalukan. Yang pernah dilakukan sebagai. Mungkin dulu. Di awal-awal. Sebagai engineer. Waktu awal-awal. Apa. Memulai karir. Atau. Pas kuliah. Atau gimana. Apa ya. Memalukan. Mungkin pas. Masa-masa SMA ya. Dan. Mungkin pelajaran juga. Buat. Buat semuanya. Buat saya juga. Ya. Mindsetnya sempit gitu. Taunya. Ini paling bagus. Dulu ada. Bikin forum gitu. Temen ada bikin forum. Debat soal. Terus ya. Tahu aja gitu. Bilang. PB bagus. Terus. Cipas-cipas jelek. Python jelek gitu kan. Padahal gak tau sama sekali. Dan karena. Online. Sampai sekarang masih bisa dilihat gitu. Kalau di search. Kita membenci sesuatu yang. Tidak kita tahu gitu ya. Betul. Nah. Kalau mentor. Punya mentor gak sih. Di awal-awal. Waktu SMA ada ya. Waktu itu kan. Ikut. OSN. Komputer ya. Kalau tidak ada komputer. Itu dari sekolah juga. Mencarikan mentor. Dosen. Waktu itu. Seneng karena. Diajarin. Yang aneh-aneh ya. Kayak. Bikin kalkulator gitu. Pakai stack. Pakai queue. Terus bikin recursive. Backtracking gitu. Seneng banget waktu itu. Ya. Berhutang bully banget. Sama mentor tersebut. Selama kerja sekarang sih. Menurut saya semuanya mentor sih. Mungkin. Cerita saya tadi kan. Ya. Motivasinya belajar gitu kan. Jadi. Kalau ingin tahu sesuatu. Ya biasanya. Diskusi aja sama. Engineer- Engineer di tim. Minta tolong. Di ajarin. Ya mereka mentor saya. Walaupun bukan. Bukan secara formal. Mentor ya. Tapi secara defakto. Teman-teman saya itu. Mentor. Jadi mentor itu gak. Gak spesifik. Satu orang yang dedicated. Untuk. Nemenin kita belajar gitu ya. Tapi. Siapa aja bisa jadi mentor. Baik yang umurnya lebih muda. Yang lebih senior. Atau. Apa. Secara role mungkin. Lebih junior gitu ya. Iya. Semuanya bisa ya. Kalau sosok engineer yang diidolakan. Mungkin. Ada gak? Gak gitu gaul sih. Gak ada ya. Sini-sini. Kalau apa. Kan. Levi sempat jadi apa. Fansnya Microsoft gitu. Sama. Apa. Bill Gates gak. Gak. Idola. Dulu suka sama yang bikin C-Shop ya. Itu kan namanya. Yang bikin TypeScript. Oh. Yang bikin C-Shop. Dulu suka. Karena C-Shop. Sekarang yang bikin TypeScript sama gak sih? Sama. Sekarang bikin TypeScript. Sama ya. Yang bikin TypeScript ya. Siapa namanya. Lupa ya. Andus. Siapa ya. Siapa bahasa memang keren waktu itu. Sampai sekarang sih. Masih keren kan sebenarnya ya. Andus. Health support. Bahasanya juga masih oke. Masih. Sebelumnya dia bikin Pascal sama Delphi. Hmm. Lumayan nyambung ya. Lumayan nyambung sih. Tadi kan udah sempat cerita. Tentang. Apa. Rolnya saat ini di Ruangguru. Mungkin bisa diceritakan juga. Persamaan atau perbedaan. Rol CTO. Pada saat di JAP. Dengan Rol Head of Engineering. Itu. Apakah jalurnya sama. Atau jalurnya beda. Atau. Apa. Rol pekerjaannya tuh. Sama atau beda. Atau gimana. Kalau dibandingin sekarang sih. Barang lebih sama ya. Kayak jadi mini. Mini CTO. Walaupun ruangnya nggak. Nggak segede itu. Tapi secara scope. Kerjaan sama. Mungkin minus. Minus product sama data ya. Dulu kan ada product sama data. Kalau hiding. Masih sama. Hiding juga. Growing people juga sama. Mungkin. Bahkan lebih challenging di sekarang ya. Karena. Team member nya udah 100 lebih kan. Project nya juga jauh lebih banyak gitu. Domain knowledge nya juga. Banyak banget. Kalau dulu kan memang produknya satu. Terus. Tim nya juga. Belasan. Product nya juga. Nggak terlalu. Nggak secepat disini betulnya. Ya. Kurang lebih sama sebenarnya. Plus minus. Oke. Jadi. Kurang lebih sebenarnya sama. Cuma beda title nya. Dan mungkin beda. Ukuran organisasinya ya. Iya. Karena yang satu kan. Masih belum terlalu besar. Yang ini udah cukup besar. Level nya jadi berubah. Walaupun role nya kurang lebih sama masih ya. Kurang lebih sama. Nah. Kalau di luar teknologi. Goding dan lain-lain. Punya hobi apa? Hobi ganti-ganti ya. Biasanya suka baca ya. Tapi sekarang. Karena lagi heboh kemarin. Catur ya. Jadi lebih suka. Lagi suka catur sekarang. Oh. Lagi suka catur. Oke. Jadi main catur online juga? Iya. Lagi nge-hype ya. Catur ya. Lumayan nagih juga. Ternyata. Lumayan nagih ya? Lumayan ada identification. Lanking gitu. Oh. Baru tau nih. Boleh lah dicoba sekali. Menarik. Berikutnya adalah. Saya pengen nanya. Yang berhubungan dengan definisi di. Apa. Di activate waktu itu. Yang bilang kalau developer itu harus. Lazy. Kalau bahasa Indonesia nya lazy itu apa ya? Malas ya. Agak kurang relevan ya kalau malas ya. Apa ya. Mungkin bisa dijelaskan. Kenapa developer itu harus malas gitu. Atau harus lazy lah ya. Jangan bilang malas ya. Kayaknya negatif konotasinya kalau malas. Ini kayaknya saya dapet dari suatu tempat juga ya. Being lazy gitu. Pola prioritization kan. Kita bandingin produk. Impact sama effort ya. Bagaimana menghasilkan impact sendiri mungkin. Effortnya serendah mungkin. Nah itu nyambung sama lazy. Equation nya kan. Impact dibagi effort. Semakin berhasil effortnya. Semakin gede impactnya semakin bagus. Nah dengan being lazy itu kita ngurangin yang kebagiin tadi. Effortnya diturunkin. Tapi impactnya tetap sama. Contohnya apa. Contohnya ya. Contohnya ya. Kalau memang gitu. Misalnya ada sebuah project ya. Kalau itu emang bisa dikerjaan pakai Microsoft Excel. Kenapa harus bikin UI gitu. Kan opsinya bisa jadi kita bikin form. Habis itu bikin formannya pakai react. Macam-macam. Backernya. Bulang atau apa. Di deploy. Tapi kalau itu bisa di solve dengan Excel aja. Dan itulasnya bisa jauh lebih cepet. Ya kenapa enggak gitu. In fact sekarang juga untuk project management. Walaupun bisa aja di code ya. Bikin SPR yang macam-macam. Tapi sekarang membayangkan di Excel sih. Bikin formula gitu. Terus bikin macro. Pakai app strip ya. Di Google Street. Itu bisa bikin banyak automation. Bisa masuk ke Slack juga. Udah produktif sih. Dengan effort yang sangat rendah. Poinnya itu sih. Rezi itu mengurangi effort. Dan memperbanyak impact kalau bisa. Memperbanyak impact. Jadi gak mesti semuanya harus dengan coding gitu ya. Kalau bisa diselesaikan dengan tools-tools yang sudah ada. Gunakan tools yang sudah ada. Baru kemudian di improve dari sana gitu ya. Hanya ketika udah gak scalable aja. Baru di improve gitu ya. Misalnya saya gak pakai Excel. Misalnya beneran coding gitu. Untuk ngubah satu UI aja kan cukup banyak yang diubah ya. Dekannya database-nya diubah. Macam-macam. Pakai Excel kan juga. Simple sama satu kolom aja. Betul. Apalagi harus support real-time. Terus multi-user gitu ya. Banyak sekali ya kalau bikin sendiri gitu ya. Gak kebayang ya. Itu susah. Bisa satu sprint sendiri untuk bikin itu ya. Atau lebih. Nah tadi kan salah satu hobinya adalah baca buku. Mungkin ada rekomendasi buku buat teman-teman pendengar. Buku terakhir yang mengubah mindset. Ada gak sih? Ya mengubah mindset. Pragmatic programmer kali ya. Baru-baru ini baca. Yang lainnya banyakkan teknikal sih. Kayak practical theme. Manager's path gitu. Itu juga bagus. Manager's path itu dijelaskan dari level soft manager junior dulu. Bagaimana menjadi senior. Kemudian menjadi manager. Kemudian menjadi manager of manager. Sampai VP level gitu. Kalau teknikal kayak competitive programming. Microservices. Buku-buku soal itu. Atau yang agak masih nyangkut sampai sekarang itu. The effective engineer ya. Ini udah lama baca nya. Tapi sampai sekarang masih berkesan. Apa yang membuat buku itu berkesan? Kayak lazy mindset itu juga ada di situ sih. Ya bagaimana menjadi engineer efektif. Misalnya. Bagaimana nge-automate a lot of repetitive task gitu ya. Itu kan mungkin awalnya kita nganggap itu pekerjaan biasa aja. Gak penting buat. Gak hujan buat dibikin gitu ya. Tapi ternyata itu bisa impactful. Terus detailnya agak lupa ya udah. Lama banget baca. DevOps misalnya. Itu kalau gak salah dibahas juga. Bagaimana supaya semuanya produktif. Gak keblok di team infra. Semuanya bisa deploy. Semacam itu. Agak mirip sama teknikal gamer sebenarnya. Oke. Jadi intinya sebenarnya. Yang tadi juga Levi sempat cari tangan tentang lazy itu. Berarti. Jangan jadi developer idealis ya. Lebih efektif dan pragmatis gitu ya. Iya agak pragmatik. Karena yang kita solve kan. Bisnis impact ya. Bisnis follow belum. Kadang agak. Kadang yang kita lupa gitu. Kasihkan. Tapi bisnis impact nya kecil. Dan waktunya lama buat bikin. Waktunya lama. Ya waktu pengerjaannya panjang. Tapi impact nya hampir gak ada gitu ya. Betul. Ya impact nya ada tapi lambat mungkin ya. Ya mungkin ada tapi sedikit. Atau lama gitu ya. Mungkin impact nya besar juga. Oke. Jadi gak apa-apa semuanya dibikin sendiri. Tapi memanfaatkan apa yang sudah ada. Mungkin kalau yang masih apa. Masih idealisme nya masih tinggi. Mungkin bisa di apa ya. Dicurahkan ke proyek-proyek open source. Atau hobi gitu ya. Bikin-bikin proyek di weekend gitu. Mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau untuk kerjaan mungkin lebih ke. Yang penting bisa deliver cepat. Dan impact nya juga besar gitu ya. Dan scalable. Dan scalable gitu ya. Siap. Nah. Kalau misalkan ada teman-teman yang dengerin. Mau keep in touch dengan Levi. Social media yang paling aktif dimana ya. Atau gak aktif sih. Sekarang di Facebook sih masih. Generasi tua ya. Generasi tua ya. Generasi tua. Yang lebih disana ya. Kalau gitu. Eh. Terima kasih banyak Levi. Untuk cerita-ceritanya malam hari ini. Sukses terus untuk karya dan kehidupannya. Terima kasih Mas Riza. Sudah. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com Atau mention lewat Instagram di tech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karya karsa.com slash rizafahmi. Atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.